Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya, Fanny Septeni Semuel, dapat kembali mencumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemerintah kembali membuka gelombang pendaftaran program Kartu Prakerja pada 3 Januari 2024 dengan dana anggaran 4,8 triliun rupiah dengan sasaran 1,2 juta orang yang mendaftar sebagai peserta pada tahun 2024. Program ini diharapkan bisa mengakses 19 juta orang. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sejak dirilis 1 April 2020, program Kartu Prakerja telah diakses sebanyak 17,57 juta orang dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto mengatakan, dengan kembali dibukanya program Prakerja ini dapat melatih kompetensi 1,2 juta orang peserta dengan anggaran 4,8 triliun rupiah. Program Kartu Prakerja ini tentu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, di mana program ini dapat membantu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, baik dalam konteks keterampilan, latihan kembali, dan peningkatan keterampilan. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buru, karyawan, dan pegawai. Tepatnya semua warga masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah boleh mendaftar. Hal ini memicu pertanyaan, apakah Kartu Prakerja ini efisiensi tepat sasaran atau tidak? Oke, baik. Kalau kita lihat kembali tujuan dibuatnya program dari pemerintah dan prakerja, itu kan dimulai di tahun 2019. Sebenarnya itu kan dipicu karena pandemi. Jadi ketika pandemi itu banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi pemutusan kerja, sehingga pemerintah mencoba membuat satu program yang namanya Prakerja. Nah Prakerja ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menambah kompetensi. Itu kata kuncinya, menambah kompetensi baik dari yang pencari kerja maupun yang di PHK, sehingga dia memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah dengan keahlian itu diharapkan dunia usaha ataupun dunia kerja itu bisa merekrutnya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah selain itu juga adalah untuk meningkatkan kewira usahawan. Nah jadi para tenaga kerja yang lagi mencari pekerjaan itu juga diberikan pelatihan. Jadi itu semi-subsidi ya. Jadi bukan subsidi dana yang diberikan kepada masyarakat, tapi diberi dalam bentuk pelatihan, pelatihan online. Nah karena pada waktu itu pandemi. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah dia efektif atau tidak, nah kita lihat kembali karena ini adalah kompetensi, maka kan outputnya itu seharusnya buat tenaga kerja yang sudah menjadi anggota prakerja dan mengikuti pelatihan-pelatihan tentu sudah mempunyai kompetensi. Kalau kita bicara efektif dan beberapa riset juga yang masih plus minus gitu ya, kontra dan apa terhadap program ini. Jadi kalau menurut saya kompetensi yang diberikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi memang harus dibuat database yang baik dulu sehingga benar-benar materi atau kurikulum yang disusun untuk pelatihan-pelatihan yang ada di prakerja itu betul-betul yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Nah kalau itu bisa klop baru bisa kita bisa katakan dia efektif. Dari hasil survei tahunan statistik yang telah dilakukan, terdapat 40 persen peserta prakerja yang sudah bekerja dan 60 persen lainnya masih menganggur. Dari yang sudah bekerja ini 50 persen menjadi wira usaha, 50 persen lainnya menjadi karyawan, guru maupun pegawai. Wakil dekan tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Anas Iswanto Anwar, juga turut menanggapi hal ini. Ya kalau hasil survei itu menunjukkan angka seperti itu berarti ada yang salah kan? Ada yang salah di dalam penyusunan kurikulum. Karena kembali lagi saya katakan inilah meningkatkan kompetensi. Nah ini yang berangkali harus ditinjau kembali bahwa materi yang diberikan atau kompetensi yang diberikan itu tidak bisa seragam buat seluruh tenaga kerja yang ada. Kita harus di-cluster dulu misalnya untuk seluruh selatan katakanlah. Industri apa yang akan dikembangkan di seluruh selatan dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah barulah dari situ kita buatlah pelatihan, kita susun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah kalau tidak maka bisa saja terjadi itu apalagi kalau kita seragamkan. Misalnya kalian di bidang tambang katakanlah kita meningkatkan kompetensi. Kan tidak semua daerah kita punya industri tambang. Nah itu yang akhirnya miss di situ. Katakanlah juga misalnya kita mau meningkatkan wira usaha. Kan tidak semua daerah di Indonesia ini juga punya pemuda atau calon-calon wira usaha yang juga mau berkembang. Sehingga kalau kita ratakan itu yang menurut saya yang harus ditinjau kembali, harus dievaluasi kembali. Jadi tergantung dari kompetensi apa yang dimiliki atau kompetensi apa yang diharapkan bagi suatu industri yang akan berkembang di daerah tersebut. Nah itu yang kita berikan kompetensi. Sehingga ketemu antara keahlian, skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keahlian dan skill yang dibutuhkan oleh industri. Baru bisa ketemu kalau seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa harus benar-benar diatur, ditinjau kembali kurikulum itu. Dan tidak bisa itu dilakukan penyeragaman. Karena kita berbeda-beda. Kebutuhan skill juga di tenaga kerja kita pasti berbeda-beda. Dan satu hal lagi adalah online. Nah kalau dilakukan online itu juga harus kita sadari bahwa negara kita yang begitu besar. Infrastruktur terhadap teknologi itu kan belum merata. Jadi maka pasti juga hasil dari program ini itu tidak merata. Jadi itu dulu kita benahi kembali. Kemudian kita atur dengan baik. Kemudian juga ada yang satu hal yang juga perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan SMK. Kan ada kita punya SMK juga. SMK itu kan memang jauh lebih kepada kemampuan skill langsung. Kemudian kita juga tahu ada program pemerintah telah di BLK. Banyak balai-balai latihan kerja. Nah itu juga harus bagaimana desinkronisasi antara yang terjadi pada program di BLK dan program yang di prakerja. Supaya tidak ada tumpang tindih di sini. Nah kalau itu bisa disinkronkan, bisa jalan selaras. Saya kira program ini baik dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, pencari kerja kita ataupun mungkin tenaga kerja yang di PHK akibat dari pandemi tadi itu. Dengan harapan program ini dapat melatih keterampilan sesuai kebutuhan industri dan perusahaan yang akan dibangun dalam waktu 5 tahun ke depan. Agar tenaga kerja lokal sudah siap dan memiliki keterampilan atau skill yang dibutuhkan industri tersebut. Dan pemerintah mampu mengevaluasi setiap kekurangan yang harus diperbaiki untuk mensejahterakan masyarakat ke depannya. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV Maraknya kendaraan Roda 3 yaitu Bajai di Kota Makassar menjadi solusi alternatif transportasi terbaru. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Angkutan Roda 3 Bajai terlihat sedang maraknya beroperasi di Kota Makassar. Angkutan tersebut sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai moda transportasi. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan angkutan yang aman dan efisien. Untuk menggunakan transportasi ini, masyarakat sudah bisa memesan melalui aplikasi MaxRide. MaxRide merupakan aplikasi yang berasal dari India. Pengakuan dari salah satu driver Bajai, Pak Bucek, selaku driver Bajai Online, mengatakan Bajai RE4S didesain dengan rendah emisi, rendah perawatan, serta ramah lingkungan yang mampu menghemat bahan bakar hingga 40%. Bahan bakar yang digunakan adalah Pertalite. Saat ini sudah 200 Bajai yang telah beroperasi di Kota Makassar. Dengan harga sewa perminggunya Rp455.000 dengan potongan 10% dari aplikasi. Pak Bucek menambahkan, untuk syarat utama pengoperasian Bajai Online demi kenyamanan pelanggan, seperti mempunyai simceh, berpakaian rapi, tidak merokok saat mengendari Bajai, tidak ngebut saat membawa penumpang. Harapan saya, lebih banyak lebih bagus. Kalau bisa dibikin angkutan umum di Makassar. Daripada bentor kok. Saya kan dari bentor. Kalau bentor kan saya? Kalau bentor kan, kalau bagi saya itu bentor, tidak resmi kayaknya. Tidak beresmi. Iya. Tidak layak dibikin angkutan umum. Tidak layak. Sebenarnya. Yang ini sudah di modifikasi memang? Bajai-nya. Ya memang bikin modelnya dia dari sana. Nah, dan dulunya men Jakarta sudah ada dulu, ini ada kayak Bajai sekarang. Iya. Terima kasih. Jadi kayak bagus. Kan kalau di Jakarta dulu itu yang 2 tak, yang 2 tak, yang berasap, yang bayan ribu. Ini sekarang sudah 4 tak ini. 200 cc, dobol busi dia. Profesor Dr. Insinyur Sumarni Hamid Ali MT, dosen transportasi lingkungan Universitas Hasanuddin menegaskan, hadirnya moda transportasi Bajai dengan aplikasi MaxRide di kota Makassar, tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Sebaiknya berfungsi sebagai feeder di zona perumahan, yang menuju ke jalan-jalan tertentu. Profesor Dr. Insinyur Sumarni Hamid Ali MT berharap pemerintah kota Makassar diharapkan mengeluarkan regulasi terhadap kawasan yang diizinkan untuk beroperasi Bajai tersebut. Andi Nurahmi Rabiul, Muhammad Saiful, Unhas TV Mengonsumsi nasi goreng sasa saja, apalagi ditambah dengan sumber protein. Tetapi kalau konsumsinya di malam hari, maka perlu waspada. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen ilmu gisi ketika ditemui di ruangannya. Departemen Ilmu Gisi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Dalam tren kehidupan modern yang serba cepat, makanan cepat saji seringkali menjadi pilihan utama. Salah satu makanan yang populer di kalangan masyarakat adalah nasi goreng. Sajian yang merangkul tradisi dan kenangan, memberikan kelesatan tak tertandingi di setiap suapan, membuat nasi goreng, seringkali menjadi pilihan di jam darurat, tidak terkecuali di malam hari. Sayangnya kebiasaan mengonsumsi nasi goreng pada malam hari sebelum tidur, ternyata dapat memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sejumlah ahli kesehatan telah mengingatkan bahwa makanan berlemak dan berminyak seperti nasi goreng dapat menyebabkan masalah pencernaan jika dikonsumsi menjelang tidur. Karena malam hari adalah waktunya tubuh untuk istirahat, sementara proses pencernaan makanan memerlukan energi. Sehingga mengonsumsi makanan berat di malam hari dapat mengganggu siklus tidur, serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk meningkatkan berat badan dan risiko obesitas. Mengonsumsi nasi goreng di malam hari ya. Jadi sebenarnya nasi gorengnya sih sah-sah saja untuk dikonsumsi. Karena itu kan juga apalagi kalau misalnya nasi gorengnya itu ada tambahan makanan sumber protein seperti ayam ataupun telur misalnya, itu sah-sah saja untuk dikonsumsi. Tetapi kalau memang dia harus dikonsumsi di malam hari itu perlu haspadah. Karena di malam hari itu kan waktunya tubuh kita untuk istirahat. Jadi ditambah lagi kalau misalnya nasi gorengnya itu banyak minyaknya dan lain sebagainya, itu kan akan memicu untuk timbulnya penyakit-penyakit, kolesterol, bisa menimbun lemak dan lain sebagainya. Jadi perlu haspadah. Kalau ini konsumsi nasi goreng juga bisa meningkatkan berat badan enggak? Nah salah satunya juga bisa memicu peningkatan berat badan karena itu kan tinggi kalori ya, tinggi energi, ditambah lagi lemaknya yang cukup banyak. Jadi kalau terlalu sering dikonsumsi apalagi di malam hari, itu juga bisa menimbulkan efek yang tidak baik untuk pertambahan berat badan. Dr. Abdul Sal membenarkan bahwa mengonsumsi nasi goreng pada malam hari dapat meningkatkan berat badan disebabkan karena tingginya kalori, energi, dan lemak di dalamnya. Idealnya makanan berat seperti nasi goreng dikonsumsi pada siang hari sebagai makanan utama, dan terakhir dikonsumsi sebelum jam 6 sore. Dan sebagai alternatif ia menyarankan untuk mengganti nasi goreng dengan mengonsumsi buah yang kaya akan serat dengan kalori yang lebih rendah. Ia juga mengajak kepada para pemirsa untuk mengonsumsi makanan dengan gisi seimbang diantaranya makanan pokok, makanan sumber protein, serta sayur dan buah. Selain makanan, juga penting memperhatikan aktivitas fisik, yaitu dengan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tidak hanya itu, para ahli kesehatan pun merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan ringan dan seimbang pada malam hari, serta membatasi asupan makanan berlemak tinggi dan tinggi kalori. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan pencernaan, tidur yang nyenyak, dan mencegah resiko penyakit terkait obesitas. Meskipun nasi goreng menjadi salah satu hidangan favorit, namun penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan waktu konsumsinya. Memilih makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna pada malam hari dapat membantu mempertahankan kesehatan pencernaan dan mendukung tidur yang berkualitas. Karena kesehatan kita adalah investasi jangka panjang, dan keputusan kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar pada kualitas hidup kita. Hosnana Putri Intan, Muhammad Aslan, UNHAS TV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS Tili hanya di UNHAS TV. Saya Feni Sipteni Semuel, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!